Yeay, Handi suka hari minggu karena bisa nonton TV. Yeay! Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu ya. Melalui online. Nah adik-adik, apa kabarnya nih pagi hari ini? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Nah bersama dengan Kak Uli pagi hari ini kita akan memulai persekutan ibadah sekolah minggu ya nak ya. Ibadah sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan bersama. Memuliakan Tuhan. Nanti juga mendengarkan cerita ya. Nah tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu. Yuk kita nyanyikan lagu. Adalah suka cita di hatiku. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Tuhan diam-diam. Aku bersyukur. Bersuka cita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah suka cita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Adalah suka cita. Adalah suka cita. Di hatiku. Kasih Tuhan diam-diam di dalamku. Tipat tangannya. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan Yesus yisus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan. 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 Tuh. Tuhan Yesus. Sudah baik. Tuhan Yesus. Sudah sayang kepada kita. Oke. Nah adik-adik. Hari ini kakak mau tanya nih, siapa yang pagi tadi bangun tidur, susah dibangunin ya? Oh gak ada, hebat, karena waktu dibangunin sama mama atau papa, adik-adik ingat, oh iya ya aku harus bangun karena aku mau ikut ibadah sekolah minggu, walaupun di rumah ya secara online ya. Nah kita mau lanjutkan lagi ya, nyanyi lagu pujian Yesus sayang semua, nah kita punya Tuhan Yesus yang baik ya, Tuhan Yesus yang sayang, gak sama adik-adik juga loh, tapi sama papa, mama, sama di rumah ada siapa? Ada mbak, mungkin ada mbak, ada mbak kakong, mbak uti, ada oma opa, nah semuanya itu Tuhan Yesus sayang, juga sama teman-teman ya. Yuk kita nyanyikan lagi ini sama-sama, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, 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 Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Tadi lagi. Yesus sayang semua, 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 Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang, sayang semua. Adik-adik yang baik, adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng, nah sekarang kita mau menyiapkan hati kita nih, kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya enggak dari buku-buku yang lain loh, ceritanya dari Alkitab, ya dari Alkitab. Adik-adik boleh sediakan Alkitabnya, nanti akan disampaikan oleh Kak Hendi. Penasaran mendengarkan ceritanya? Nah boleh, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan lagu pujian dulu ya. Oke, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Nyanyikan lagu ini, nanti setelah itu Kak Hendi akan menyampaikan ceritanya. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kuri haleluya. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kuri haleluya. Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari 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 Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari Doa Tiap Hari QUE Wah... Seru banget nih filmnya banyak. Asik Hari Minggu tuh hari yang menyenangkan. Andi bisa nonton sepuasnya, gak ada yang gangguin. Yeah...! Andi suka Hari Minggu karena bisa nonton TV! Yay...! Wah... Wah, sudah waktunya untuk sekolah minggu online nih. Wah, coba diklik dulu. Wah, halo adik-adik semua. Wah, semuanya sudah bisa bergabung ya. Hari ini kita mau sekolah minggu online lagi bersama sekolah minggu online GKI Beringin. Semuanya sudah siap? Bagus, alkitabnya sudah dibawa? Sudah, sudah sarapan? Sudah mandi-mandi? Sudah pakai pakaian yang rapi? Wow, hebat semuanya sudah siap untuk memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Eh, tunggu sebentar nih. Tadi tuh ada Andi, Andi tuh mau ikut. Mana ya si Andi? Sebentar ya, kakak panggil dulu. Loh, Andi! Andi! Di mana ya si Andi? Sebentar ya, kakak panggil dulu ya. Loh, Andi! Ini itu hari minggu. Waktunya kita untuk sekolah minggu. Tadi katanya kamu mau ikut? Ia sih, tapi filmnya kartunnya seru-seru. Kartun apa sih? Banyak! Dan seru-seru semua lho. Kak Indi mau ikut nonton? Enggak, enggak, enggak. Kakak tetap mau sekolah minggu sama teman-teman adik-adik sekolah minggu GKI Beringin. Wah, emang seru, kak? Seru dong. Ya, adik-adik semua ya. Tuh, lihat tuh. Adik-adik semua teman-temannya Andi semuanya sudah siap untuk memuji melakukan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Semuanya taat sama panggilannya Tuhan. Untuk datang ke sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Oh, gitu ya, kak? Iya, Andi. Andi, mau dengar cerita enggak? Ada satu orang, satu toko yang sangat taat sama bapak. Sehingga dia menjadi teladan, menjadi contoh buat kita. Adik-adik yang di rumah tahu siapa dia? Siapa sih, kak? Ada yang tahu adik-adik? Benar sekali, Tuhan Yesus. Hari ini cerita kita tentang Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohannes Pembaptis. Wah, seru nih ceritanya. Adik-adik di rumah penasaran ceritanya seperti apa? Andi penasaran enggak? Iya, kak. Gimana, kak ceritanya? Jadi gini, Andi. Waktu itu di Padanggurun ada seorang yang bernama Yohannes Pembaptis. Yohannes Pembaptis. Siapa? Yohannes Pembaptis. Wah, good Andi dan adik-adik semua. Yohannes Pembaptis itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan. Supaya banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk manusia. Oh gitu, kak. Terus kerjaannya ngapain, kak? Yohannes Pembaptis itu berteriak di Padanggurun itu. Ayo semuanya bertobatlah karena Tuhan Allah sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang. Nah, akhirnya orang-orang yang di situ semuanya pada mendengarkan Yohannes Pembaptis. Mereka datang untuk dibaptis oleh Yohannes Pembaptis. Menyerahkan dirinya, menyatakan dirinya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dan suatu hari Tuhan Yesus datang kepada Yohannes Pembaptis. Hah, Tuhan Yesus yang Tuhan Allah itu datang ke Yohannes Pembaptis? Iya Andi. Dan tau gak, Tuhan Yesus minta dibaptis loh sama Yohannes Pembaptis. Hah, kok bisa? Gak bahaya tak? Ya enggak, karena Tuhan Yesus taat dan patuh kepada apa yang Tuhan firmankan. Yang Allah Bapak tentukan buat dia. Tuhan Yesus itu memang Allah. Tetapi dia mau menjadi seperti kita manusia. Yang rendah supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan mau hidup kita seperti Tuhan Yesus. Oh gitu. Terus-terus kak, akhirnya gimana? Akhirnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohannes Pembaptis. Apa karena Tuhan Yesus berdosa? Bukan, Tuhan Yesus bukanlah orang berdosa. Tetapi di baptis itu Tuhan Allah menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang Tuhan kehendaki. Saat Tuhan Yesus dibaptis, itu langit terbuka. Wah, dan akhirnya ada suara, ada burung merpati terbang. Sudut gitu, ada burung merpatinya turun. Dan ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Wah, luar biasa kak. Sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus, Tuhan diutus oleh Allah Bapak menjadi manusia seperti kita. Supaya bisa menebus dosa kita manusia. Tuhan Yesus tetap taat. Tuhan Yesus sebenarnya bisa aja loh. Gak dibaptis sama Yohannes Pembaptis. Tuhan Yesus kan Allah. Dia bisa melakukan segala mujizat. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat. Menjalani hidup seperti seorang manusia. Supaya dia bisa menjadi contoh buat kita hidup seperti Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik di rumah dan juga Andi dan kakak harus terus belajar untuk taat sama firman Tuhan ya. Taat sama Tuhan Allah. Tuhan Allah mau apa kita harus turuti. Karena Tuhan Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena Tuhan Allah yang menciptakan kita. Kita harus hidup seperti Tuhan Yesus yang selalu taat pada firman Tuhan. Terus kak, gimana sih caranya tahu supaya ini udah seperti yang Tuhan mau atau enggak? Wah, gampang adik-adik. Ada yang tahu? Pinter. Kita harus sering-sering membaca firman Tuhan. Good, Andi. Good, adik-adik yang semua yang di rumah. Kita harus sering-sering membaca firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang menjadi, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Salah satunya harus rajin ke sekolah minggu. Kok harus rajin ke sekolah minggu, kak? Iya dong, karena di sekolah minggu kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hidup kita terus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan kita boleh hidup seperti Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan yang terus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Oke adik-adik semua, Andi mengerti? Mengerti! Mulai sekarang, Andi mau taat sama Tuhan Yesus. Andi mau taat pergi sekolah minggu. Gak males-malesan lagi. Andi mau seperti Tuhan Yesus. Good! Adik-adik semua juga mau seperti Tuhan Yesus. Yang selalu taat sama perintah Allah Bapak. Sepada firman ya Allah. Good! Kita semua harus taat ya. Oke, sebelum kita menutup firman hari ini. Kita mau berdoa dulu yuk! Yuk, 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 yuk. Kita doa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan hari ini kami bersyukur boleh belajar bahwa kami harus taat seperti Tuhan Yesus yang selalu setia pada firman Tuhan. Pimpin kami, supaya kami boleh setia membaca firman Tuhan dan melakukan semua yang Tuhan firmankan dalam Alkitab. Tuhan pimpin supaya hati kami boleh melakukan semua hal yang baik dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Haleluya! Amin! Yeay, terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa kita punya satu ayat super. Apa itu? Ayat supernya apa, Kak? Sebentar. Ayat supernya dari Matius 3 ayat 17 B. Sekali lagi ya. Matius 3 ayat 17 B. Nah, good. Apa bunyinya? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, Kak. Kita ulangi ya, Kak. Oke. Matius 3 ayat 17 B. Sama-sama ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Good andi, good teman-teman sekolah minggu semua. Jangan lupa ya, untuk selalu taat supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan Allah. Oke semuanya, selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, dadah. Dadah. Ya, adik-adik yang baik, kita sudah mendengarkan cerita tadi loh. Dari Kak Hendy, ya. Kita diajar untuk apa? Menjadi anak yang patuh. Anak yang taat sama orang tua. Ya, sama orang-orang yang lebih besar dari kita. Yang memberikan apa? Nasihat yang baik kepada kita. Terlebih apa nak? Taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan ya persembahannya ya. Masukkan di amplop. Nanti bisa diantarkan ke gereja. Ya, minta tolong Bapak Mama diantarkan ke gereja. Atau bisa juga ditransfer ya. Ada di kolom deskripsi ini. Ya, bisa ditransfer ke situ. Ya, terima kasih ya untuk persembahannya yang sudah diberikan buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan sudah memberkati orang tua kami. Dalam pekerjaan dan usaha mereka. Sehingga orang tua kami dapat bekerja dengan baik. Dan tubuh yang sehat juga. Dan saat ini kami juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Melalui uang yang kami akan berikan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Sehingga boleh dipakai buat pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan loh ya. Kemudian mendengarkan cerita. Jangan lupa loh, ceritanya tadi apa loh ya. Patuh dan taat. Dimulai dari adik sendiri loh. Patuh dan taat. Untuk patuh sama orang tua. Juga terlebih Tuhan Yesus. Kemudian kita juga sudah memberikan persembahan. Sekarang kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kita mau pulang. Tapi kita nyanyikan lagu dulu. Satu lagu. Lagu ini juga sesuai dengan yang tadi cerita disampaikan. Tentang apa nak? Taat. Patuh. Sama aja artinya dengan patuh. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. T-A-A-T-T-A-A-T gitu ya. T-A-A-T-T-A-A-T gitu ya. Nyanyi lagu seperti itu. Yuk adik-adik nyanyikan bersama-sama yuk. T-A-A-T-T-A-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A Tengaran kepada bapak mama, Juruti nasehat mereka semua, T-A-A-T-T-A-N Sekali lagi ya T-A-A-T-T-A-A-T-T-A-N Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T-A-N Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Dengar-dengaran kepada Papa Mama Turuti nasihat mereka semua T-A-A-T-K-A Adik-adik bersyukur kalau kita diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan Dengan tubuh yang sehat, yang kuat Kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan Saatnya kita akan berpisah Ketemu lagi minggu depan Dengan cerita yang berbeda Kakak-kakak yang melayani juga yang berbeda Kemudian dalam satu minggu ini Cuaca lagi tidak baik nih Adik-adik hati-hati ya Jaga kesehatan musim hujan Jangan lupa kalau emang berpergian bawa payung Kalau misalnya ke sekolah Jadi harus jaga kesehatan Yuk sebelum kita berpisah Kita berdoa dulu ya Yuk mari kita berdoa Tuhan terima kasih Karena kami sudah diberkati oleh Tuhan Melalui pujian dan firman Tuhan Kami berterima kasih Karena Tuhan sudah menolong kami Menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu Pagi ini Sebentar Kami juga ingin mengerjakan aktivitas yang lain Tuhan berkati kami Dan biarlah dalam satu minggu ini Dalam kegiatan kami Ataupun sekolah kami Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan menolong Terima kasih Tuhan Yesus Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik Anak-anak yang patuh dan taat Kepada orang tua Dan juga terlebih kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami naikkan doa ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke adik-adik Sudah selesai ibadah sekolah minggu pagi ini Nah waktunya kita mau berpisah ya Ketemu lagi minggu depan Oke Halo Dadah Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati